Halo Metaverse, yo what's going on ua ua sekalian, welcome back to this channel dan ini ada satu game NFT lagi dan terima kasih by the way untuk ua ua yang sudah subscribe ke channel kami semoga ua selalu senantiasa sehat, rezekinya banyak dan semuanya dipermudah buat ua yang belum subscribe, aneh saranin untuk subscribe ke channel ini karena disini kami pastikan insya Allah akan menyajikan game-game NFT terbaru dan terupdate ya wak dan tanpa berlama-lama lagi, let's get ready to rumble ini dia Beat Hotel, check-in trot dan ini kita sudah berada di white papernya, kita lihat-lihat sedikit disini sebelum kita nanti ke websitenya ya wak ya alright, langsung saja ini Beat Hotel, jadi kayak gini tampilan dari luarnya overview jadi ini sebuah game hotel yang mana nanti para player itu membeli ruangan-ruangan di dalam hotelnya ya dan furnitur-furniturnya tentu saja dan token yang digunakan adalah BTH atau BHT, Beat Hotel Token ya menggunakan jaringan BSCwa jadi nanti di dalam game ini, ua bisa interaksi sesama pemain dan memainkan minigame nanti juga bisa kunjung-kunjungan ke ruangan masing-masing gitu wak, ada ruangan meetingnya juga nih by the way disini alright, lanjut nah ini adalah contoh hotelnya ya, contoh ruangannya dan ini harganya dipengaruhi oleh jumlah tile-nya, jadi tile itu kotak-kotak kayak kotak-kotak kecil gitu wak kalau ua yang pernah main class of plan ya, udah pasti tau ya yang kotak-kotaknya tuh nah disini bisa dilihat nih yang 50 tile, itu yang 50 kotak, harganya 800 USDT dan kalau di staking kan, dia bisa berlipat menjadi 1,1 kali lipat ya dan ini yang 25 ini, harganya 300 USDT wak ini tipe medium atau tipe studio ya ini tipe penthouse alright, lanjut nah di dalam game ini juga, nanti ua bisa dapet karakter yang berbeda-beda tentu saja yang mana karakter ini adalah NFT ya wak ya lanjut show off your NFT furniture jadi nanti ua bisa mengundang temen ua untuk mengunjungi ruangan ua atau kamar ua dan memamerkan apa saja yang ua miliki di dalamnya dan tentu saja untuk menuju ke setiap ruangan itu membutuhkan kendaraan dan ini adalah kendaraannya ya, berupa lift don't get lost katanya wak, jangan tersesat alright, lanjut jadi nanti disini, ua bisa ketemu ya, ini lobbynya mungkin ya ua bisa ketemu di lobby oh ini mini gamenya ya, mungkin ini salah satu contoh dari mini gamenya jadi nanti di dalam game ini ada yang namanya lobby ya sama seperti hotel-hotel pada umumnya kalau si lobby ini, tentu saja semua orang tuh ketika masuk bakalan masuk lobby dan setelah interaksi di dalam lobby baru deh bisa pindah ke game mini-mini gamenya ataupun ke ruangan-ruangan yang ua miliki gitu untuk pamer, untuk interaksi dan hal sebagainya ya wak ya ini seru banget ini lalu kemudian ini nantinya bisa dimainkan di hp dan via browser juga ya wak alright, lanjut nah ini adalah review modelnya, bisa ua lihat disini ya play to earn token holder yield reward allocation layer jadi nanti ua bisa staking ya lalu kemudian ya, kalau untuk para holder tokennya ya ada yang bermain untuk menghasilkan atau mungkin nanti para token holder nah disini itu biasanya mereka staking tentu saja ya, untuk mendapat reward lebih banyak nah nanti ini bisa ua ua baca ya disini ya ini ada 6 alright lanjut lalu kemudian ini fitur-fiturnya ada marketplace tentu saja marketplace adalah tempat jual belinya jadi ua bisa menjual beli furniture, ruangan, atau mungkin karakter di dalam marketplace ini alright dan ada fitur lainnya yaitu leaderboard udah pada tau pasti apa itu leaderboard ya wak ya jadi yang paling apa namanya, yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling hebat gitu pasti di posisi teratas itulah yang disebut leaderboard event nah nanti si developernya bakalan mengadakan event-event tertentu yang tentu saja ini bakalan ada kesempatan buat para player dapet reward lagi sorry by the way dan ini adalah ruangannya ya bisa dilihat disini wow ini mungkin kalau ua jadi sultan di dalam game ini ya ruangan yang kayak gini ini udah pasti sultan banget gitu wak mungkin ua adalah seorang sultan di dunia nyata juga ya kalau kayak gini ruangannya kalau harganya mahal lalu kemudian ini ada conference room yang mana tempat konferensi ya disini jadi nanti para player bisa datang kesini wak untuk mengadakan konferensi dan mungkin disini yang jumlah yang bisa datang gitu yang masuk tuh bisa lebih banyak dan katanya ini compatible kalau ada developer yang mau melakukan ama nih disini ask me anything ini developer masuk des para penontonnya masuk juga nih disini dan dimulailah acara ini keren sih ini konsepnya wak oke lanjut nah ini relationship jadi nanti ada fitur relationship tuh hubungan ya antara player jadi ada plus minusnya misalkan ua bermusuhan dengan player itu maka ua bakalan jadi musuh gitu kalau ua deketin terus maka relationnya bakal naik jadi temen lalu kemudian dijadiin pacar dan bisa dinikahi tentu saja yang dinikahi kalau lawan jenis ya kan disini ada fitur breeding juga katanya wak alright governance nah jadi si governance nih fitur yang mana kalau mau upgrade tuh mereka melakukan footing kepada para player ya alright lanjut nah ini user acquisition bisa ua liat ya disini ya wak ya launch, grow, maturity launching, tumbuh, dan pemantapan gitu dan mereka juga bakalan mengadakan eye drop setiap bulannya wak nah ini bisa dilihat ya kalau eye drop tuh sama aja gitu ya fiturnya atau caranya lalu kemudian ini timnya yang mana gegedugnya ini ada si leon l ya wak ya nah ini kebetulan gamenya bukan game nguyen dan disini advisernya bisa ua liat sendiri lalu kemudian buat ua yang penasaran dengan siapa sih si gegedugnya ini si foundernya ini ini ua bisa liat sendiri background dia disini ya jadi dia orang yang hebat ya dia sekolahnya itu di walana di singapura dan di beijing wow man oke lanjut nah ini founder yang satunya ya dan ini dia roadmapnya nah bisa ua liat disini wak roadmap mereka dan sekarang kita sedang berada disini nih di quarter 3 2021 ya quarter 3, quarter 4, 2021 jadi ini nih kita ada disini sekarang release white paper udah initial concept art udah fundraising udah lalu kemudian monthly NFT offering ya jadi mereka aneh saranin ua untuk join ke telegram atau ke discordnya ya biar gak ketinggalan sama eyedrop-eyedropnya mereka gitu wak nah ini NFT eyedrop community building on platform marketplace nah si market price nya ini lagi mereka kembangkan ya lagi dibangun nanti kita liat kita cek ya lalu kemudian nanti listing di pancake swap nanti kalau udah ada si smart contract nya mungkin udah bisa ua-ua beli ya si token BHT ini lalu nanti di quarter 1 2022 ini rilis game beta nya ya ini mereka kok gak ada ICO ya bentar ya game beta nya lalu kemudian community reward live public game testing nah disini di quarter 1 2022 baru quarter 22 ini gamenya bener-bener launching dan bakalan terus di update setiap bulannya oke lanjut nah ini bisa dilihat disini udah ya ini tokenomic nya jadi mereka total supply nya itu ada 1 juta eh 1 miliar ini 1 miliar ya 1 miliar BTH ya wak ya yang mana ini pembagian presentasi nya bisa liat disini ya sama wak marketing development ini 20% 20% advisor 5% team operation 20% ya partnership 5% staking 5% initial tax offering atau IDO ya wak ya 5% can later be relocated for tax oke nah ini bisa dilihat juga disini private angel run 5% private seed run buat listing IDO ya jadi buat nanti yang di listing di pancake swap nya ya nanti ya ini 2-5% ya wak ya jadi kayak gitu wak dan semakin sedikit semakin banyak peminatnya maka ini token bakalan semakin mahal ya si BHT ini wak oke lanjut financial projection nah ini financial projection gitu wak untuk simulasi ya nunjukin kepada ua ya sum of initial cost and grow online present NFT offering will be done monthly oke alright kita liat aja nanti ya reality nya nah ini alasan-alasan mereka ya kenapa 8-bit katanya kenapa gak ada IC oh jadi bener mereka gak ada public IC oh wak by rising funds slowly so private investor jadi investornya hanya investor private aja ya and mechanic investing can be more tightly controlled oke trof on IDO people will not be able to dump their investment at listing oh jadi mereka sengaja supaya nanti ketika listing itu si harganya gak langsung di dump gitu wak oke cukup genius juga sih why food fee on tx ini alasan-alasan mereka ya sisanya kalau ua ada pertanyaan bisa ditanyakan kesini wak oke sekarang kita jalan-jalan sedikit di marketplace dan di websitenya dan kita lihat dulu disini twitternya karena kalau aneh biasanya untuk ngeliat sebuah token atau game NFT ini ya biasanya aneh lihat dari follower di twitter kalau misalkan followernya banyak dan joinnya ternyata ini September 2021 mereka udah dapet 30.000 follower which is ini bagus ya wak ya dan tentu saja kita harus ngeliat juga dari komen dan like-nya apakah ini follower real atau bukan ya kita harus hati-hati juga disini makanya ua-ua harus selalu riset mandiri dan maksimal ya wak ya nah ini eventnya roadshow stop trustpad we are super excited to announce for public IDO ini ada IDO tadi katanya gak ada ICO gimana sini oh iya ICO beda dengan IDO ya wak ya ini nanti di tanggal 22 Desember itu di trustpad Dewa ya dengan harga 0,017 dolar dengan capnya market capnya itu 250.000 ya wak ya lalu kemudian nah ini di verum network resale nya nanti ada di verum network dan lalu disini nih yang di pancakes web itu listingnya TGE ya ini TGE bukannya sama ya dengan ICO ini listingnya tanggal 23 bulan 12 2021 ya wak jadi catet nih buat uak-uak yang mungkin tertarik dengan proyeknya oke sekarang kita lanjut lihat-lihat di websitenya ya untuk tahu partner mereka dan cek marketplace nya sedikit nah ini dia websitenya ini penjelasannya sebagian besar sudah ya tadi di white paper ini bisa kita lihat disini dan ini katanya ios android desktop ya semuanya masih coming soon dan ini dia partner mereka wak disini ada Dutch game studio oh berarti ini adalah buatan walana ya si gamenya ya belanda ya verum network super launcher hodl engine starter adcoin bus lithium true pnl ya alright dan disini nah ini fitur-fiturnya ya ini udah juga ya wak ya lalu kemudian ini road mapnya ini udah kita bahas juga tadi dan ini dia get in nft game ini bisa kita lihat nih 200 usdt oke kita lihat dulu ya wak ya nah ini bisa wak lihat disini ini mungkin nanti oh ini kita harus connect wallet dulu sepertinya only limited quantity jadi ini terbatas ya wak release each month dirilis setiap bulan be the first to be the owner of one this unique nft check the whitelisted address here oke jadi ada whitelistnya juga ya nah ini bisa kita lihat ya disini ya ini harganya sebentar mereka menggunakan busd busd ya wak ya yang mana busd itu harganya setara dengan ya 1 usd ini harganya 20 busd janitor gym terus ada piccolo bimbo 40b usd terus ada ya bisa wak wak lihat disini ya mungkin ini mesti connect dulu wallet ya kita coba connect dulu kita karena aneh pakai trust wallet disini ya oh iya lupa trust wallet itu gak bisa di screen recorder ya kalau gak salah harus ada pengaturan khusus dulu ini ada tutorialnya ini tutorial untuk membelinya ya wak ya buat beli nft nya ya wak pasti udah tau lah ya kita tinggal hubungkan dulu dengan trust wallet kita lalu beli ya nah ini bisa dilihat ya harga-harganya dan harga yang paling murah itu 20 busd 20 dolar berarti ya dan disini ini wally bet mister anonymous siba basketballer miss kitty dan ini ada elondas wah ini nyindiran banget ke elon mas ini alright kita balik lagi jadi itu marketplace nya ya wak ya dan ini timnya bisa wak lihat sendiri disini ya tadi kita udah bahas juga oke mungkin segitu dulu ya wak ya ingat untuk selalu melakukan reset mandiri yang maksimal oke by the way thank you for watching jangan lupa subscribe yudara bye 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 Sub indo by broth3rmax